Oke BK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Panerokodo Oke apakah benar buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar amin Oke jadi pembahasan kali ini kita akan membahas cara membuat tulisan 3G untuk di aplikasi dari Pixelab ya Oke jadi jika teman-teman baru install untuk aplikasinya disini kita langsung saja masuk ya Kemudian oke ketika kita baru menginstall biasanya akan ada menu seperti ini silahkan klik saja di bagian izinkan Oke dan tuh latarnya teman-teman bisa disesuaikan saja ya Jadi disini banyak sekali latar yang bisa teman-teman gunakan ya di bagian bawah disini Oke ataupun teman-teman bisa menggunakan latar sendiri Caranya tinggal kita klik saja di bagian tanda plus Kemudian disini kita pilih di bagian from gallery Kemudian kita ambil saja foto yang ingin kita buat jadi latar Oke seperti ini Oke setelah seperti ini untuk menambahkan teksnya teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus di sebelah kiri atas Kemudian disini kita pilih saja di bagian teks ya Oke seperti ini kemudian tinggal kita klik saja di bagian Setelah muncul teks seperti ini kita klik di bagian logo pensil teman-teman Oke setelah itu kita tinggal menulis saja Dan disini hanya sebagai contoh saja misalkan Karena disini kita akan menggunakan versi 3G untuk tulisannya Kita harus atur untuk jaraknya teman-teman ya Oke seperti ini Dan ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya Jadi teman-teman nanti bisa diatur sendiri Kemudian untuk mengubah fontnya tinggal kita klik saja di bagian menu A Oke kemudian disini ada teks ya Ini untuk memperbesar ataupun memperkecil Kemudian jika ingin mengubah silahkan teman-teman bisa pilih saja fontnya di bagian 2 ini Oke jadi kita masuk ke bagian font yang lengkap ya Jadi di bagian menu AB disini Kemudian teman-teman bisa masukkan saja font yang ingin teman-teman gunakan Dan disini banyak sekali Oke misalkan seperti ini Kemudian jika ingin memperbesar silahkan klik saja bagian teks ini ya Oke kita perbesar seperti ini dengan cara kita geser ke sebelah kanan Cara membuat warnanya tinggal kita klik di bagian color Dan kemudian tinggal kita pilih saja untuk warnanya Kita bisa sesuaikan Oke misalkan disini kita tambahkan yang cerah terlebih dahulu ya Warna kuning Oke seperti ini ya Jadi jika teman-teman ingin menggabungkan warna Bisa masuk ke bagian stroke Dan disini teman-teman bisa ditambahkan Misalkan warna kuning kita ingin tambahkan warna apa ya Oke misalkan kita tambahkan warna merah ataupun warna hijau Oke seperti ini teman-teman ya Oke setelah seperti ini untuk membuat teksnya menjadi 3G Disini ada dua menu ya Jadi ada 3G yang rotasi Kemudian ada 3G yang teks ya Oke sebentar Oke disini ada 3G yang rotasi Kemudian 3G yang teks ya Jadi disini kita pilih saja di bagian 3G teks ya Oke disini kita atur saja untuk tulisannya Jadi disini akan tertera ya Oke jadi jika kita ingin melihat dari samping Silahkan klik saja di bagian 3G rotasi Oke jadi seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa dilihat ya Jadi tebal ya untuk tulisannya Dan ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya Oke disini coba kita atur warnanya agar lebih cerah ya Kita atur dari warna hitam Kemudian kita atur ke warna putih ya Oke jadi seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa diatur saja Untuk menu 3Gnya Teman-teman bisa disesuaikan Oke jadi tebal ya seperti ini Oke ini hanya sebagai contoh saja Kita teman-teman sudah masukkan tuh teksnya Silahkan teman-teman bisa ganti saja Di bagian 3G dan 3G rotasi ya Untuk mengubah teksnya menjadi 3G Oke kemudian jika ingin lebih bersinar lagi Kita bisa tambahkan Warna Oke seperti ini ya teman-teman Oke jadi jika kita putar Dia otomatis akan terlihat ya Oke ya jadi seperti ini saja Jadi teman-teman bisa diatur saja Menggunakan pixel lab ya Oke jadi untuk cara menyimpan Jika teman-teman ingin simpan Silahkan klik saja di bagian titik 3 Di sebelah atas Kemudian kita pilih saja di bagian share Oke ya jadi nanti teman-teman bisa diatur saja Sesuai dengan keinginan teman-teman Untuk efek dari 3Gnya Kemudian setelah kita share Otomatis akan tersimpan di dalam pixel lab kita Oke dan disini sudah masuk ya Untuk efek 3Gnya tontonnya Jadi tulisan 3Gnya seperti ini Oke ya jadi teman-teman bisa diatur saja Untuk di bagian 3Gnya Nah semoga bermanfaat ya Jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan Pemberitahuan terbaru dari channel ini Nukin selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!